Sehingga di usianya yang masih sangat muda, sekitar 15 tahun, seorang wanita tunasusila yang mempunyai 6 anak dan 6-6nya bekerja melacurkan diri di rumah itu. Gimana rasanya tinggal di rumah bordil? Menyenangkan? Mereka mengambil penjepit dan menarik payudara Agatha hingga putus. Namun di tengah sakratul mautnya ini, Rasul Petrus menampakkan diri kepadanya dan menyembuhkan luka-lukanya. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Rock Riwayat Orang Kudus edisi 5 Februari. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santa Agatha, martir dan pelindung terhadap kanker payudara. Sebelum kita mulai, silakan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat ladan para santu santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai! Cerita berawal sekitar pertengahan abad ketiga di kota Katania, Kekaisaran Romawi. Kristen belum diperkenankan di Kekaisaran, bahkan bisa dibilang terus diburu oleh tentara-tentara Romawi. Kota Katania merupakan salah satu kota yang berkembang dan punya posisi strategis dalam perekonomian negara, sehingga orang-orang yang hidup di sini di zaman itu cenderung punya status ekonomi yang lebih tinggi daripada di daerah lain. Hiduplah di kota ini seorang perempuan muda bernama Agatha dari keluarga bangsawan Kristen Katania. Walau tidak terang-terangan, orang tuanya memberikan pendidikan kekristenan yang baik kepadanya, sehingga di usianya yang masih sangat muda, sekitar 15 tahun, Agatha mengikrakan diri pada kaul hidup murni. Kecantikan jiwanya ini ternyata mulai diuji dengan lamaran-lamaran dari berbagai laki-laki yang terpesona dengan kecantikan fisiknya. Salah satu laki-laki yang memberikan lamaran kepadanya adalah Quintianus, seorang gubernur Katania yang beraliran paganisme. Halo Agatha, nanti kalau kamu mau jadi istri saya, saya kasih rumah lho. Nanti kita tinggal di istana, kamu gak usah khawatir mau makan apa, semua udah disiapin sama pelayang. Gimana? Mau ya jadi istri saya ya? Namun Agatha tetap setia pada janjinya kepada Tuhan. Quintianus yang ditolak ini merasa sakit hati guys, dan ia mulai menunjukkan sifat aslinya. Ia yang sudah mengetahui bahwa Agatha adalah seorang Kristen, kemudian memanfaatkan dekret kaisar yang melarang adanya agama Kristen di kekaisaran. Perawan suci ini lalu ditangkap oleh pasukan Romawi, dan dalam perjalanannya Agatha berdoa. Yesus Kristus, Tuhan segala sesuatu, engkau melihat hatiku, engkau tahu keinginanku, milikilah semua yang aku miliki. Aku adalah dombamu, jadikanlah aku layak untuk mengalahkan iblis. Quintianus kemudian menyerahkan Agatha ke dalam rumah pelacuran yang dipimpin oleh Aprodisia, seorang wanita tunasusila yang mempunyai enam anak, dan enam-enamnya bekerja melacurkan diri di rumah itu. Agatha diperlakukan dengan kejam sebagai mainan baru, dan harus menghadapi berbagai godaan percabulan yang sangat hebat dari orang-orang di sekitarnya. Tapi, di tengah penderitaannya ini, ia selalu ingat akan Yesus yang jauh lebih menderita daripadanya, sehingga ia memohon pelindungannya terus-menerus. Setelah 30 hari berlalu dengan penuh perjuangan, Agatha kemudian dipanggil lagi oleh Quintianus dan diinterrogasi olehnya. Agatha lalu menjawab Quintianus dengan tegas bahwa menjadi hamba Yesus Kristus adalah suatu kebebasan yang sejati, dan Yesus Kristus sendiri adalah hidup dan keselamatannya. Quintianus kembali naik pitam dan merasa ditolak untuk kedua kalinya, sehingga kali ini ia menjebloskan Agatha ke dalam penjara dan merencanakan penyiksaan berat kepadanya. Uniknya, gadis muda itu bukannya sedih, tapi justru bersuka cita karena diperbolehkan merasakan sedikit dari penderitaan Tuhannya. Agatha kemudian dibawa ke sebuah bangku dan diregangkan kedua tangan dan kakinya supaya nggak bisa bergerak guys. Penyiksaan lalu dimulai. Para Al Gojo mencambuknya, menyobek kulitnya dengan kait besi, dan membakar bagian-bagian tubuhnya dengan obor, hingga ia mengalami luka bakar yang cukup serius di sekujur tubuhnya. Penyiksaan ini ternyata nggak cukup membuat Quintianus gembira guys. Sia! Kenapa dia kelihatan biasa-biasa aja ya? Kurang sakit apa ya? Hmm, gimana ya? Oh, hei Al Gojo, coba kamu potong payudaranya ya? Dan Al Gojo pun akhirnya mengikuti perintah dari gubernur bejat dan tak tahu malu ini guys. Mereka mengambil penjepit dan menarik payudara Agatha hingga putus. Aduh ini agak ngilu sih guys. Quintianus lalu mencebloskannya kembali ke dalam penjara dan tidak memberinya makanan atau pengobatan sedikitpun dengan harapan ia mati di penjara. Tubuh Agatha, terutama bagian dadanya, mengalami pendarahan yang cukup hebat guys hingga ia hampir mati. Namun di tengah sakratul mautnya ini, Rasul Petrus menampakkan diri kepadanya dan menyembuhkan luka-lukanya sehingga ia kembali sehat seperti sedia kala guys. Empat hari kemudian, Quintianus mendatangi dan melihatnya sehat walafiat sehingga ia menjadi cukup terkejut. Tetapi Agatha dengan berani bersaksi kepadanya bahwa Kristus telah menyembuhkannya. Namun, kesaksian ini tidak membuat hati gubernur luluh guys. Kebenciannya ini membuat gubernur menjadi buta sehingga ia menjatuhkan siksaan terakhir kepada Agatha dengan menelanjangkannya dan menggulingkannya di atas bara api yang sudah dicampur dengan pecahan keramik. Dengan demikian, Agatha lalu menerima mahkota kemaktirannya sekitar tahun 251. Tradisi menyatakan bahwa saat gunung berapi etna meletus, para orang percaya sering berdoa dengan perantaraannya untuk memohon perlindungan daripada Tuhan. Dan percaya atau tidak, lava gunung tersebut seketika itu juga berhenti dan menjadi tenang guys. Peristiwa ini juga membuat Santa Agatha menjadi pelindung dari letusan gunung api dan para pemadam kebakaran. Teman-teman, luar biasa ya kisah hidupnya. Nah, kisah kemartirannya ini sebenarnya sangat menarik guys karena bertahap dan sangat panjang. Bentar deh, tapi kalau dipikir-pikir ya, kenapa ya Tuhan menyembuhkan dia lagi? Kan ujung-ujungnya juga sama-sama wafat kan? Di sini yang menarik guys. Mungkin kita berpikir dengan cara pikir manusia ya, jadi masih terbatas dengan hidup dan mati aja. Tapi yuk, coba kita lihat secara keseluruhan dari atas. Kemartiran yang panjang ini adalah bukti dari kerelaan hati Santa Agatha untuk menjadi alat kasih Tuhan bagi orang-orang Romawi, khususnya Kuntianus. Lewat Santa Agatha, Tuhan sebenarnya mengetuk hati mereka untuk mengikuti Sang Kristus. Namun semuanya ini ditolak oleh mereka. Bahkan mukzisat penyembuhan pun nggak digubris guys sama Kuntianus. Sehingga kalau dipikir-pikir, Kuntianus ini mirip-mirip dengan Firaun yang sangat keras hatinya. Bahkan setelah melihat berbagai tanda dari Tuhan. Lewat kisahnya ini, kita dipanggil untuk menjadi alat kasih Tuhan bagi sesama guys. Ya, tentu nggak perlu baksa sampai jadi martir ya, tapi kita bisa mulai dengan yang kecil-kecil. Misalnya, ketika di sekolah ada teman yang kesulitan belajar, kita bantu. Di kantor ada rekan yang ingin korupsi, kita ingatkan. Di rumah, kita menjadi sahabat bagi seluruh anggota keluarga, bukan menjadi malapetaka bagi mereka. Di gereja, kita melakukan pelayanan, bisa lewat kur, putra-putri altar, dewan paroki, dan lain-lainnya. Nah, pertanyaannya guys, apakah sekarang ini kita sudah ada di pihak Santa Agata? Atau justru ada di pihak Kuntianus yang keras hati ketika ada teman kita yang mencoba untuk menjadi alat kasih Tuhan? Misalnya, ketika di sekolah, kita udah kesulitan, tapi begitu ada yang mau bantu, kita malah gengsi. Atau ketika di kantor, ketika rasa hati ingin berbuat yang jahat, ingin korupsi, begitu diingatkan, eh, kita malah marah sama teman kita. Nah, teman-teman, semoga lewat kisah hidup Santa Agata ini, kita bisa belajar untuk menjadi alat kasih Tuhan ya. Santa Agata, doakanlah kami. Amin. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santa Agata. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di Rockedisi selanjutnya. Auf Wiedersehen! Sub indo by broth3rmax